Jika Anda ingin memiliki smartphone besutan OPPO, umumnya Anda harus mengeluarkan dana kisaran 4 jutaan untuk membeli sebuah HP OPPO yang berkelas dengan berbagai fitur menarik. Memang ada beberapa tipe OPPO yang dijual cukup murah. Hanya saja, produk tersebut adalah HP OPPO yang yang dibanderol di bawah 2 jutaan. Lantas, bagaimana jika Anda ingin beli smartphone dari OPPO dengan spesifikasi dan fitur menarik tetapi dana Anda tidak sampai 4 jutaan? Tenang, Gadget MD punya rekomendasi HP OPPO dengan harga di bawah 4 jutaan yang bisa disimak pada video ini. Setelah meluncurkan OPPO A78 5G beberapa bulan sebelumnya, kini perusahaan pun meluncurkan varian 4G-nya. Walau tidak mendukung 5G, tapi OPPO A78 4G punya beragam kelebihan yang membuatnya unik, terutama di mata para fotografer yang jarang bawa charger. A78 4G membawakan fitur fast charging 67W Super VOC yang diklaim bisa isi HP hingga 100% dalam waktu 44 menit saja. Ketahanan baterainya pun terbilang unggul dengan kapasitas 5000 mAh, siap mentenagai smartphone hingga seharian penuh. Bahkan, bisa mencapai hari kedua jika diawet-awet. OPPO A95 menyasar segmen pemuda yang baru memasuki dunia kerja profesional. Oleh sebab itu, OPPO melihat bahwa segmen tersebut butuh HP berdesain menarik dengan performa andal, tetapi harganya tidak mahal. Keindahan desain HP ini terletak pada ukurannya yang kompak. Selain itu, penutup belakang HP ini memakai polesan OPPO Glow yang berkilau dan bebas berkas sidik jari. Menyoal kemampuan fotografinya, kamera OPPO A95 bisa menghasilkan gambar yang keren di berbagai situasi. Kemampuan menjepret gambar pada malam harinya juga di atas rata-rata. Kalau boleh dibilang, OPPO A77s ini adalah versi light dari OPPO Reno7 atau Reno8. Kenapa begitu? Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, OPPO A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat OPPO A77s. Sebagai penerus dari OPPO Reno5, OPPO Reno6 memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda. Tentu saja OPPO Reno6 juga memiliki kelengkapan kamera yang cukup menarik. Di bagian belakangnya, HP ini dibekali 4 kamera lengkap dengan kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, dan 2 kamera lainnya masing-masing 2MP. Kemampuan dari kamera OPPO Reno6 ini memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu fitur menarik yang menjadi unggulannya adalah bokeh flare portrait. Fitur ini mampu menghaluskan lampu latar dan menciptakan suasana yang benar-benar memesona. Hasil yang ditawarkan sangat cantik berkat dukungan dari AI yang cukup piawai dalam mengoperasikannya. Selain itu juga terdapat fitur AI Highlight Video. Fitur ini mampu membantu menjaga kecerahan video meskipun kondisi pencahayaan sekitar kurang mendukung. Selain kameranya yang mantap, OPPO Reno5 juga memiliki desain, performa, dan manajemen baterai yang luar biasa keren. HP OPPO ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC Wide Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur Eye Comfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyasar anak muda yang gemar memotret, OPPO A96 dilengkapi kamera utama 50MP. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Desain bodi elegan dengan material kulit sintetis. Layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz. SOC Mediatek Helio G99 yang tergolong kencang untuk chip 4G. Kemampuan perekaman video sampai 2K 30fps. Teknologi pengisian cepat 45W. ECO Z7X 5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan ECO Z7 5G. HP ini tidak kalah menarik dari ECO Z7 5G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, ECO Z7X 5G di level 3 jutaan, ECO Z7X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim ECO, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80W. Charger 80W pun ada dalam paket penjualan. Penamaan GT ini mengacu karena identitas yang melekat pada set HP ini adalah performa alias untuk gaming. Ini terlihat dari penggunaan chip Dimensity 8050 yang melekat di HP ini. Dimensity 8050 merupakan rebran dari Dimensity 1300 yang umumnya banyak dipakai di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kalau dicari performanya yang mendekati, chip Dimensity 8050 ini setara atau dekat dengan Snapdragon 865. Terlepas dari itu, search Infinix GT10 Pro jadi share HP gaming di 3 jutaan yang menarik. Target pasar HP ini tampaknya adalah para gamer yang butuh HP khusus gaming tetapi di harga yang sangat terjangkau. Infinix belum puas dengan lini Note 30 series yang jumlah modelnya sudah banyak. Pasalnya, mereka merilis satu HP lagi anggota Note 30 series. Namanya adalah Infinix Note 30 VIP. HP ini berorientasikan performa. SoC yang digunakan adalah SoC kelas atas Mediatek Dimensity 8050. Dengan konfigurasi memorinya juga tidak kalah tinggi. RAM-nya sampai 12 GB dengan penyimpanan internal 256 GB. Dengan begitu, Dimensity 8050 bisa bekerja maksimal. Tak cuma SoC dan memori yang bagus. Beberapa komponen juga disiapkan agar Note 30 VIP makin asyik dipakai main game. Misalnya, refresh rate 144Hz dan adanya speaker stereo. Anda seorang vlogger yang perlu HP dengan kamera depan jempolan. Tampaknya Infinix Zero 20 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP yang satu ini memiliki kamera depan 60MP yang autofocus serta dilengkapi OIS dan lampu flash. Rekaman video kamera depan HP ini pun bisa prima baik siang dan malam. Walau demikian, Infinix Zero 20 tidak diciptakan khusus untuk vlogger saja. Pemain game juga bisa merasakan keandalan HP ini yang menggunakan SoC Mediatek Helio G99. SoC ini punya performa seperti Helio G96, tetapi jauh lebih stabil dan lebih adem. Helio G99 adalah chipset besutan Mediatek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6nm membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik di antara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tecno POVA 4 Pro. Kendati hanya mendukung seluler 4G, tapi performa Helio G99 tidak kalah dengan beberapa SoC Dimensity yang sudah mendukung jaringan Fabg. Hadir dengan spesifikasi yang lengkap di kelasnya, POCO M4 Pro sayangnya masih belum dibekali fitur Fabg. Walaupun demikian, layarnya yang sudah AMOLED, kemampuan dapur pacu yang handal untuk gaming hingga kamera utama yang berkualitas seakan menutupi kekurangan tidak adanya 5G di HP ini. Sama seperti HP POCO kebanyakan, desain POCO M4 Pro minimalis, ringan dan nyaman digenggam. Pilihan warna bodinya juga cukup apik cocok untuk kaulam muda saat ini. Selain itu, bodinya kian kokoh karena sudah dilengkapi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 50 Fabg yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan dimensi T810 Fabg. Berbalutkan proses fabrikasi 6nm, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya.